Karena mengwabahnya virus corona, pemerintah mengevakuasi 245 WNI yang terisolasi di Wuhan, China pada minggu 2 Februari 2020. Sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, pemerintah mengobservasi kesehatan para WNI tersebut selama 2 pekan di Natuna. Rencana observasi itu menuai protes dari warga setempat. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun memanas karena kurangnya koordinasi soal penempatan WNI asal Wuhan di Natuna. Presiden Jokowi mengungkap bahwa sebetulnya ada opsi wilayah lain untuk penempatan WNI asal Wuhan, yaitu Pulau Morotai dan Biak. Natuna dipilih karena beberapa alasan. Panglima TNI Marsakal Hadi Cahyanto mengatakan, pangkalan militer Natuna memiliki fasilitas rumah sakit yang mumpuni dengan kapasitas 300 orang. Tempat itu juga dinilai cukup jauh dari pemukiman warga. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Daphne Hollidin mengatakan, pemerintah pusat seharusnya sejak awal melakukan asesmen teknis dan sosial sebelum menetapkan area karantina di kabupaten atau kota setempat. Namun menurut Devi, keterlanjuran ini mesti dikompensasi dengan memastikan kecukupan kapasitas pemerintah pusat memobilisasi dukungan teknis dari Jakarta ke Natuna secara cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!